Oke, mari kita sambung lagi sedikit diskusi terkait dengan Manua Elesyut. Sebelum itu, Bimbin akan membahas beberapa hal yang nampaknya terlewatkan pada chapter 213. Pertama, ternyata Andreu merupakan peringkat 10 dari 10 besar. Ya, dia berada pada peringkat terakhir. Dan itu semua nampaknya karena karakteristik dan juga sifatnya yang agak licik. Yang kedua, nampaknya Bimbin melewatkan jika ternyata yang tersisa dari anggota Flame hanya Earth saja. Sedangkan ketiga lainnya, yaitu Inos, juga Andrea, dan juga si Wakil Dekan semuanya telah menghilang. Semua itu terjadi karena mereka bertiga tidak bisa menahan efek serangan antara Kaiden saat melawan Andre. Dan itu juga menjelaskan bagaimana perbedaan kekuatan antara 50 besar dan 100 besar. Atau antara peringkat 1 sampai dengan peringkat 50 dengan peringkat 51 sampai dengan peringkat 100. Karena Inos kan masuk 100 besar, sedangkan si Earth masuk 50 besar. Tapi hanya Earth saja yang bisa menahan kekuatan atau efek dari pertempuran antara 10 besar. Dan disini mari kita ibaratkan jika Kaiden masuk dalam top 10, walaupun tidak secara resmi. Dan yang ketiga, menurut Mimin ini adalah hal yang paling menarik. Pada chapter 213, Earth memanggil Andre dengan sebutan Tuan. Iya, Tuan. Dan jika kalian membaca atau mengamati seluruh chapter yang ada di Manua LSIT, hampir semua jabatan pemimpin ataupun ketua dipanggil dengan sebutan ketua pimpinan atau terkadang CEO. Itu menunjukkan jika mungkin saja Earth bukanlah pemimpin dari Flame. Ia hanya menduduki posisi penting ataupun petinggi. Jadi, karena kita lihat ia berada pada posisi 10 ataupun peringkat terakhir dari 10 besar. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada anggota top 10 lainnya yang merupakan anggota Flame dan juga mungkin merupakan pimpinan sebenarnya dari organisasi Flame. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka pada panel terakhir mungkin saja kita akhirnya mengetahui bagaimana bisa Earth mengetahui kondisi dari Kaiden. Ya, walaupun si Andre tidak menyampaikannya secara langsung, tapi secara tersirat nampaknya ia mengetahui bagaimana kondisi dari Kaiden. Dan itu juga menjelaskan bahwa ada kemungkinan jika ada top 10 lain yang merupakan pimpinan sebenarnya dari organisasi Frame, maka itu bisa saja merupakan salah satu anggota top 10 yang juga menyerang Kaiden. Dan itulah kenapa Andre bisa mengetahui kondisi dari Kaiden. Karena nampaknya kondisi Kaiden yang sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang. Walaupun informasi tersebut sebelumnya pernah dijual oleh Bekdu di pasar gelap, tapi masih belum semua orang mengetahuinya. Dan fakta bahwa Earth mengetahuinya, jadi ada kemungkinan ia bisa mendapatkannya dari pasar gelap atau Andre mendengar langsung dari pimpinan Frame yang sebenarnya. Bahkan Earth nampaknya tidak mengetahui kondisi dari Kaiden. Karena jika informasi melemahnya Kaiden disebabkan oleh tiga anggota top 10 yang mengeroyoknya, tentu saja martabat mereka bertiga akan dipertanyakan. Itulah mengapa semua orang yang terlibat nampaknya mengunci informasi tersebut dalam-dalam. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Itulah kenapa nampaknya Earth tidak mengatakan hal tersebut secara langsung. Jadi kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Jika di video sebelumnya Mimin mengatakan kemungkinan pertarungan tidak akan berlanjut, adapun jika pertarungan berlanjut tidak akan mencapai klimaks, Tapi setelah mengasumsikan teori sebelumnya, mungkin saja Kaiden akan merasa kesal. Karena ternyata Andre mengetahui kondisinya sebelumnya. Dan untuk membuktikan bahwa ia baik-baik saja, tentu saja Kaiden akan melanjutkan pertempuran. Walaupun akhirnya kemungkinan tidak akan baik bagi Andre dan juga Kaiden. Dan nampaknya endingnya tetap tidak akan klimaks. Karena mungkin saja tidak akan ada salah satu dari mereka berdua yang kalah ataupun mati. Intinya di chapter mendatang kita akan melihat bagaimana pemikiran dari autor dalam pengembangan cerita dari Manua Elacid. Mudah-mudahan tidak bisa ditebak. Karena jujur saja Mimin masih ingin melihat pertarungan antara Kaiden melawan Andre. Ya paling tidak pertarungan tersebut harus berlanjut sampai salah satu di antara mereka berdua sekarat. Nah kalau menurut para readers gimana? Di video diskusi sebelumnya memang banyak yang menyatakan bahwa kemungkinan Kaiden akan melanjutkan pertarungan. Kalau para readers lainnya gimana? Oke itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.